Piala Dunia U17 2023 memang telah usai, namun vibe-nya masih terasa hingga saat ini. Bahkan kesuksesan Piala Dunia U17 2023 kemarin berhasil meninggalkan sebuah catatan manis untuk Indonesia yang pertama kalinya menggelar ajang sepak bola bergensi dunia tersebut. Jerman U17 telah mencatatkan sejarah baru untuk pertama kalinya menjuarai Piala Dunia U17 dan mengawinkan gelar dengan Euro U17 dalam tahun yang sama. Puluhan calon bintang sepak bola dunia pun terlahir dari ajang ini. Di antara yang meroket ialah Paris Brunner, Max Mostert, Mamado Dombia, Ibrahim Diara, Agustin Roberto, dan Claudio Ajoferi, hingga pemain muda kebanggaan Indonesia Arhan Gaga. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia? Apakah kita hanya puas menjadi tuan rumah saja? Berikut ulasan selengkapnya. Jurnalis Argentina Sofi James Bertazzo memberikan pandangannya setelah melakukan peliputan langsung Piala Dunia U17 di Solo dan Jakarta. Sofi baru pertama kali melakukan perjalanan liputan ajang sepak bola dunia di Asia Tenggara. Dia menyebut Indonesia sebagai hidden game sepak bola Asia. Tak pernah terbayang negara dengan jarak hampir 15.000 km dari Argentina memiliki euforia sepak bola yang begitu besar. Relasi sepak bola Indonesia dengan Argentina sebenarnya sudah terjalin sejak era masuknya pemain asing di Liga Indonesia. Namun secara langsung orang Argentina baru ngeh dengan Indonesia ketika kedua negara beruji coba pada Juni 2023 di Jakarta. Saya melihat selalu ada kebahagiaan di sini. Orang-orang datang ke stadion dengan semangat, penuh gairah, menikmati sepak bola dengan penuh semangat. Sama seperti di Argentina, ungkap jurnalis Argentina tentang Indonesia. Sementara itu ada dua aspek yang menjadi keunggulan Indonesia dalam menggelar Piala Dunia U17 edisi ke-19 ini adalah infrastruktur dan passion dalam dunia sepak bola. Infrastruktur yang sangat memadai Infrastruktur menjadi satu di antara kunci sukses Indonesia menggelar Piala Dunia U17 2023. Empat stadion bertaraf internasional dengan puluhan lapangan pendukung untuk latihan yang memadai. Di Jakarta ada Jakarta International Stadium dengan kapasitas 82.000 penonton. Kemudian Surabaya dengan Stadion Gelera Bung Tomo 50.000. Lalu Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung 27.000 dan Stadion Manhan Solo dengan kapasitas 20.000 penonton. Empat venue itu dilengkapi dengan arena latihan yang telah direnovasi sehingga tak ada keluhan dari tim. Deretan lapangan mulai dari Stadion Sriwedari, Stadion UNS, Stadion Mini Blulukan Colomadu, lapangan latihan Banyuanyar, lapangan Madya Sriwaru, lapangan latihan Kota Barat, lapangan Tor, Gelera 10 November, ITB, UNPAD, IPDN, Sidolik, dan Arca Manik, hingga kompleks GBK yang sangat representatif dan mendukung berlangsungnya ajang ini. Kesan Mendalam Pelatih Sementara itu, kesiapan Indonesia dalam mempersiapkan Piala Dunia U17 dengan sangat matang membuat para pelatih terkesan dan memberikan pujian penuh kepada Indonesia. Bahkan tak sedikit dari mereka memuji akan kualitas stadion serta keramahan masyarakat Indonesia yang tentunya membuat para peserta merasa sangat nyaman selama berada di Indonesia. Seperti yang pernah dikatakan oleh pelatih Ecuador Diego Martinez tentang Stadion GBT, Surabaya yang terletak di tengah sawah. Awalnya saya mengira fasilitas di stadion buruk, tapi ternyata tidak. Stadionnya megah dan besar. Kami memberikan apresiasi, ada stadion semegah ini di area persawahan, kata Diego Martinez. Atau dari pelatih tim Nas Mali, Soumaila Kolibali, yang kagum dengan dukungan dan kultur sepak bola Indonesia. Kami tahu bahwa sejak pertama hingga lagi terakhir, penonton Indonesia sangat mendukung kami. Bahkan setelah kami mengalami kekalahan pun, mereka berdiri memberikan tepuk tangan atas penampilan kami. Sekali lagi kami berterima kasih dan saya yakin bahwa Indonesia juga akan bertumbuk sepak bolanya. Atau pelatih tim Nas Panyol yang memuji setinggi langit fasilitas yang disediakan Indonesia selama Piala Dunia U17 berlangsung, yang jelas membuat para peserta merasa nyaman selama di sana. Kami senang ada di Indonesia karena orang-orangnya baik dan semua instalasi yang ada di sini kualitasnya baik. Kami selalu mendapatkan dukungan penuh dari para penggemar Spanyol di Indonesia, sehingga kami merasa seperti ada di rumah sendiri. Penonton Indonesia datang ke stadion untuk mendukung kami. Tim dan bangsa kami berterima kasih. Ini soal kemanusiaan, bukan hanya muslim, tetapi semua orang menyukai tim kami. Kami ingin memberikan memori yang bagus bagi Indonesia ke negara kami. Saya katakan kepada media di negara saya, bagaimana Indonesia memberikan pelayanan dan keramahan terbaik pada para peserta. Pemikiran yang cantik dan semua dukungannya, ungkap Josie Marialana. Jadi Sorotan Dunia Pelatih asal Brazil Jackson F. Tiago turut menjadi saksi bagaimana Indonesia mempersiapkan ajang ini dengan sangat baik, terutama infrastruktur. Menurut mantan pelatih timnas Indonesia itu, infrastruktur adalah fondasi utama untuk membangun sepak bola dalam suatu negara. Ia pun berharap tak hanya untuk Piala Dunia O17 2023, tetapi ajang-ajang internasional yang lain. Saya bisa menjadi saksi, akhirnya Indonesia mampu membawa Piala Dunia O17 ke negara ini. Meskipun O17, ini harus disyukuri. Kawan-kawan di Brazil hampir setiap hari kirim WhatsApp. Kagum dengan stadion dan bangsa Indonesia bisa menggelar Piala Dunia dengan begitu luar biasa, ucap Jackson. Indonesia juga meninggalkan kesan manis di mata FIFA dengan menjadi tuan rumah yang luar biasa. Turnamen ini luar biasa, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Sambutan hangat dan keramahan seperti tidak ada di tempat lain. Lebih dari seribu relawan, terima kasih banyak. Suatu turnamen besar dengan gol-gol yang luar biasa, final yang hebat antara Jerman U17 dengan Perancis U17, tulis Presiden FIFA Gian Infantino. Sementara itu, setelah sukses menggelar Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia berkesempatan besar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2025 bersama Singapura. Hal itu bahkan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sendiri direkomendasikan langsung oleh Presiden FIFA Gian Infantino. Pasalnya Indonesia menjadi salah satu negara paling siap untuk menyelenggarakan event dua tahunan tersebut. Jadi itulah sedikit cerita bagaimana kesuksesan menggelar Piala Dunia U17 yang terus menguntungkan Timnas Indonesia.